Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di sini nih Di channel gue Yang kemarin Beberapa hari lalu gue bikin Konten terkait Gimana caranya langkah-langkah gue bikin produk digital Sampai cara ngejualnya Nah, hari ini gue bakalan nge-share Gimana caranya gue bisa Eh, gimana caranya Produknya itu di Taruh di platform Jadi gue kan pake 2 platform Yang gue jalanin ya Gue tuh pake utas sama gue pake mayar Nah, untuk yang utas Gue gak akan bikin tutorialnya Karena Gue udah gak pake lagi Maksudnya gue udah gak pake lagi Jadi itu pas dulu-dulu banget gue pake Nah, sekarang gue pakenya mayar Jadi Gue akan nge-sharing Gimana caranya kita upload produk di mayar Sampai lo bisa Memasarkannya lah Maksudnya bisa langsung di-publish gitu Dan ini secara gratis ya temen-temen ya Jadi lo bisa praktekin langsung Oke Langsung aja ke dashboardnya Mayar Oke Kita langsung buka dulu Ketama ke mayar.id Temen-temen Ini ada Apa? Login Login aja lo pake Ini ya Pake Apa namanya Login aja pake Ke akun google lo Nanti bikin Terus lo set up Set upnya nanti lo masuk ke Bawah sini Ke pengaturan Nanti lo masukin alamat Nomor telepon gitu-gitulah Gini Ini Email Nomor telepon Alamat gitu Terus Ini metode bayarnya Lo centang-centang ini semua nih Biar Orang kalo bayar ke Lo tuh Ke produk lo tuh Bisa banyak pilihan Temen-temen Jadi Gak usah Apa ya Gak usah bingung gitu Udah pokoknya Pake aja gitu Terus Pengiriman Karena ini gue produknya Produk Digital Jadi gue Ini gue cuman Isi asal doang Juga nomor asal kok Jadi Apa namanya Isi aja asal Karena gue produk digital Kalo lo produknya produk fisik Ini diisi bener Karena Nanti ini bakalan jadi Alamat pick upnya gitu Rekening juga lo isi Buat pencairan Temen-temen Terus ini verifikasi Nah ini verifikasi ini penting banget Jadi sebelum lo bisa pake mayar Lo harus verifikasi Nah Kalo misalnya lo Susah Udah verifikasi terus Apa namanya Gak Dapet Balasan Lo bisa email kesini nih Temen-temen Nih Tuh Terus abis itu lo kustomisasi Ini kayak bikin logo-logonya lah Gitu Kebawah Ini ada pixel Pixel Terus ini nama Nama si Website lo nantinya Misalnya Kalo gue ini kan kayak gini Namanya Mazda ya Ini kalo gue klik Ntar tampilannya kayak gini Nah kayak gini tampilannya Dan ini gratis temen-temen Ini gratis ya Jadi Ini cakep banget Nanti gue Sertakan lah Link buat lo Bisa langsung pake Mayar gitu ya Di bawah di deskripsi ya Terus ntar lo masukin juga Email lo disini Untuk nerima apa aja Dari mayar gitu kan Terus Ini Nomor telepon Sama nama Email juga Terus simpan Udah Pokoknya kalo udah terkoneksi Pokoknya kalo udah Google-nya terkoneksi Ntar tulisannya kayak gini Gitu ya Oke Ini udah Sudah Apa Sudah Terdaftar gitu Anggap aja Langsung Lo pengen misalnya Pengen punya E-book gitu Kayak gue kan Bikin e-book ya Ini e-book gue Ada 3 Atau e-book gue ada 3 Ada yang goceng 29 ribu Ini ada yang 39 ribu Ini yang 59 Nanti gue matiin Ini Apa namanya Cara bikin gimana Nah ini Cara bikin gini Ini Apa namanya Pilih kesini teman-teman Pilih ke produk Lo pilih E-book Karena banyak Sebenernya ada Kelas online Ada Digital download Nah kalo digital download tuh Kalo misalnya File lo itu Bentuknya Ya sama sebenernya Kayak e-book gitu PDF Tapi Kemungkinannya kayak Template Printable Checklist gitu tuh Masuknya ke Digital download aja Tapi kalo misalnya E-book yang beneran Buat bacaan Masuknya ke e-book sini aja Tuh Terus lo bikin Nama produknya apa Terus ini lo kasih tau Misalnya nama produknya E-book Seni Menjual Lewat tulisan Gitu Nah ini bisa lo Produk gratis kah Atau produk berbayar kah Atau produk bayar semuanya Nah kalo bayar semuanya Ini kayak Lo ngasih batas bawah Misalnya Lo pengen paling-paling dikit Orang nyumbang Bayar goceng Misalnya ya Nah nanti orang bisa Bayar lo tuh Bebas Suka-suka dia Mau bayar 10 ribu Mau bayar goceng juga Gak apa-apa gitu Tapi Batas minimumnya tuh 5 ribu Tapi Kalo lo pake yang kayak gini Kalo konten lo emang bagus Maksudnya kalo buku lo emang bagus Orang bisa bayar Di atas 5 ribu loh Kayak misalnya Bisa Bayar sepe malah Ada yang bayar 200 ribu Ada aja orang-orang kayak gitu Ada aja gitu Nah terus Ini deskripsinya lo isi Tentang si buku itu sendiri Nah ini disini tuh Lo upload Poster Biar nanti Jadinya kayak gini Temen-temen Kayak gini nih Kayak gini Ini posternya nih Nih Terus ini Nah ini kosongin Kosongin Ini catatan tuh kalo misalnya Lo pengen abis dia beli Terus ada kalimat kayak Terima kasih Jazakallah hire misalnya Atau enggak Terima kasih udah membeli Silahkan Apa-apa-apa gitu Misalnya Silahkan ajukan Masukkan atau Komplain di Di nomor handphone ini Misalnya kayak gitu Ini catatan Jadi kalo misalnya udah transfer Udah bayar Nanti Dia akan diarahin ke Halaman ini Yang ada kalimat ini Gitu Tapi kalo lo gak mau bikin Ya gak apa-apa juga Kosongin aja Oke Terus ini Filenya Jadi misalnya filenya kan Pasti pdf ya Kurang lebih Kalo misalnya ebook tuh Ini tinggal pilih upload baru Nanti tinggal klik Klik ini Pilih filenya gitu Gitu sih Kalau udah Ini bisa download Ya bisa aktif gitu Ini autornya penulisnya Ya Lo nama lo gitu Ini kalo ISBN ada Ada tulis kalo gak ada Ya gak usah Pilih opsi Ini tuh pdf Temen-temen Kalo gue bisa pake pdf Filenya gitu Bahasa Indonesia Gitu Jumlah alaman loh Ya gue gak tau ya Kalo gue bukunya tuh Sekitar 30 alaman Wah habis itu Klik buat ebook Nanti Dia akan jadi Seperti ini Gitu temen-temen Kayak ini nih Nah ini kalau udah klik Nanti bakal jadi kayak gini temen-temen Bakal muncul Apa namanya Infonya nih kayak gini nih Tuh Tuh ya Ini 23 halaman gitu Ini file Ini file-nya Ini file-nya Abis itu nanti ini ada link Link co-nya Ini untuk link halaman Yang misalnya kita pengen Share di Apa namanya Share di Instagram gitu Misalnya Ya udah nih tinggal copy Nah ini Masukin ke Bio kita gitu Nah kalau misalnya orangnya Klik di bio Nanti langsung dimasukin ke sini Nanti alamannya bakal kayak gini Nah Bakal kayak gini Ini ada deskripsinya gitu kan Yang tadi doku ketik Udah Kalau dia beli sekarang Masuknya ke kolom check out Kolom check out Ini Nah ini dah Tinggal isi email segala macam Ini pilih metode pembayaran Udah Bayar gitu Dan akhirnya nanti bakal masuk ke Home nya Gitu Buitnya bakal masuk gitu Masuk ke email juga bakal Ada informasinya gitu nantinya Ya Oke Kalau ini Ini link pembayaran Kayak tadi ini Jadi kalau misalnya ada orang Bang gue pengen langsung beli dong Yaudah Kalau enggak Misalnya lo pengen bikin Website landing page gitu Nah button Button nya itu Yang dipencet itu langsung ke Kolom co- ini Ya bisa juga Ini lo copy Lo masukin ke button di Landing page itu sendiri Gitu Nah ini bisa lo Apa namanya Arahin buat upsell Bikin-bikin gitu Terus misalnya Take product Lo setting Kayak misalnya Apa namanya Kayak gini nih Plagmatis Sangwin Plagmatis Polialis Melankolis Intervert Nah gitu temen-temen ya Ini sorry Ada back sound Musik Nggak jelas gitu ya Nah ini Bisa lo pengen Tambahin lagi formnya Ini bisa lo tambahin Misalnya lo pengen tambahin apa gitu Tambahin Tambahin Apalah gitu ya Kalau gue sih Nggak gue tambahin Tiga aja cukup Karena semakin sedikit Form yang diisi Semakin mudah orang buat belanja Gitu temen-temen ya Oke Nah ini bisa kita cek juga Transaksinya misalnya Gue udah Ada Udah penjualan berapa Gitu Dari produk yang ini Nah ini Gue udah dapet Sekitar 5 orang udah beli produk gue yang ini Gitu Ini Apa namanya Ini Aduh Ini nggak dihidupin lagi Nah terus ini Transaksinya tuh Gue dapet 147 gitu Ini yang ngeliat Yang Yang ngeliat 7 Yang selesai sampai check out tuh 5 Gitu Gitu sih Ini integrasi itu Ini pake Trackernya Pake Apa namanya Pake pixel di facebook Ini masukin sini nih Gitu Ini Meta Masukin sini pixelnya Gitu sih Ya Paling kan begitu aja Temen-temen ya Nah Bang gue pengen punya Produk digital juga Dan gue pengen jualan produk digital juga dong Gimana caranya Nah Kalau gue pengen dibimbing sama gue Ada kelasnya namanya Digicuan Project Ini tampilannya Nah Itu tuh Gue bikin kelasnya itu Terbatas temen-temen Jadi satu batch itu Isinya 20 orang Dan itu gue inkubasi Gue bener-bener ngebantuin Temen-temen buat ngebikin dari 0 Sampai bisa jualan Gitu Nah disana tuh Banyak temen-temen yang baru pada mulai juga Dan punya Skill-skill yang menarik-menarik Jadinya Nanti kita bisa bedah Skill kita masing-masing Buat jadiin duit Gitu Jadi kita jualan lah Gitu Pake skill kita Jadi disana tuh Enggak Enggak Lo jualan produk gue Enggak Bahkan Gue gak akan menawarkan produk gue Untuk dijual sama lo juga Enggak Jadi Kalau ada yang khawatir bang Di luas sana ada tuh Yang kelas-kelas Produk digital Pas masuk dan bayar Malah disuruh jual produk-produk dia Gitu Nah Itu tuh gue gak gitu temen-temen Ya walaupun itu Juga sah-sah aja Cuman gue gak Kayak gitu Gue beneran Bakalan menginkubasi dulu semua Sampai bisa bikin produk digital sendiri Dengan skill yang lo punya Gitu ya Oke Temen-temen Dan Apa namanya Bisa dilihat ini temen-temen ya Kalau misalnya lo ngerasa Bang worth it gak sih Jual produk digital di arah sekarang Jawabannya adalah Menurut gue Kalau udah ngomongin soal uang ya Ini sangat worth it sekali gitu Jadi ini bisa lo liat ya Ini tanggal 9 Mei Ya Gue cairin 1,6 lah ya Pending gue 1,7 Maksudnya Aslinya tanya 1,7 Cuman 6 jari tarik tuh cuma 1,6 Gitu Karena Ada bayaran yang belum di verifikasi gitu Nah sekarang Tanggal 6,19 Berarti Kalau tanggal 9 Mei gue tarik 1,6 Sekarang tanggal 19 Itu udah 10 hari Nah 10 hari gue dapet lagi sekitar 3 juta Dan yang bisa dicairin Baru 1,8 Ini pending nih Belum di verifikasi gitu Ya Ini 3 juta dalam waktu 10 hari temen-temen Masya Allah Pokoknya Worth it banget lah Buat dicobain Dan ini temen-temen semua Yang udah di member Digicuan juga lagi Proses untuk menuju Punya penghasilan kayak gini gitu Per 10 hari Per 5 hari Pokoknya macem-macem lah Gue Udah ngarik sekitar 4 kali 1,2,3,4,4 kali Nah ini kelima insya Allah Tapi nanti gue tariknya Kalau ini udah bisa dicairin semua Baru gue tarik Gitu Ya Oke temen-temen Sampai jumpa di Digicuan Project Buat yang pengen belajar juga Tapi kalau enggak Ya ikutin aja video-video gue sebelumnya itu Tinggal di Apa namanya Ditonton Dipraktekin Dan kayak gini Yaudah Jalan gitu ya Oke Uppamit Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya